Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Estro Awani Bantuan BKC, Kementerian Keuangan Beri Jaminan Bantuan Diteruskan Kuala Langat, Kementerian Keuangan Memberi Jaminan akan meneruskan bantuan-bantuan yang pernah disalurkan kerajaan sebelum ini termasuk bantuan khas COVID-19 BKC Perkara itu dimaklumkan oleh Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika diminta mengulas mengenai keluhan orang ramai mengenai bantuan BKC yang sepatutnya diagikan pada bulan ini Mengenai bantuan yang telah diumumkan sebelum ini ada lagi bantuan-bantuan dan semestinya ia diteruskan Saya percaya Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob akan membuat pengumuman mengenai bantuan-bantuan ini dalam masa terdekat Beliau berkata demikian selepas mengagihkan kotak bantuan kepada pengukir kraftangan di perkampungan budaya Mah Meri di Pulau Keri di Siri Pada majlis tersebut Tengku Zafrul telah menyumbangkan bakul makanan bernilai RM10.000 untuk 100 keluarga penduduk orang asli Mah Meri Kerajaan sebelum ini dibawah kepimpinan bekas Perdana Menteri Tasri Muhyiddin Yassin mengumumkan pemberian bekasi dengan kadar dan kategori seperti berikut Pertama, isi rumah Kategori miskin tegar bakal menerima bantuan sebanyak RM500 pada Ogos dan RM500 pada November dan RM300 pada Disember Individu bujang Kategori miskin tegar akan menerima bantuan sebanyak RM200 pada Ogos dan RM300 pada November Kedua, isi rumah kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM500 pada Ogos dan RM300 pada Desember Bujang kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM200 pada Ogos Ketiga, isi rumah kategori M40 turut menikmati bantuan sebanyak RM250 manakala bujang kategori M40 akan menerima RM100 pada Ogos Tenggu Zafrul antara bekas menteri yang dilantik semula dalam barisan Kabinet Pahru dan Majelis Istiadat Angkat Sumpah, Jawatan dan Setia Sumpah Simpan Rahsia di jadwal berlangsung pada 2.30 petang Isnin di Istana Negara